Hal conference jika menemukan soal seperti ini maka langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah dengan menuliskan yang diketahui dalam soal terlebih dahulu Dalam soal ini diketahui bahwa berat rio adalah W jadi kita tuliskan W sama dengan W kemudian panjang tali ayunan adalah L kita tuliskan L sama dengan L dan sudutnya itu sama dengan teta kita tuliskan teta sama dengan teta Kemudian yang ditanyakan dalam soal ini adalah berapakah usaha ya jika gaya yang diberikan sebesar F Kemudian kita selanjutnya akan menganalisis gaya-gaya yang bekerja ya teman-teman kita gunakan dan kita gambarkan diagram bebasnya kita buat dulu sumbu X dan Y ya Seperti ini kemudian untuk yang mengarah ke horizontal itu X yang mengarah vertical itu Y dan kita sepakati ke kanan positif ke kiri negatif ke atas positif ke bawah negatif begitu ya Kita gambarkan arah gayanya itu ke kanan jadi kita tuliskan F kemudian ada tegangan tali itu adalah T dan membentuk sudut teta ya karena disini besarnya tegangan tali itu membentuk sudut teta tertentu Maka kita perlu proyeksikan ke sumbu Y dan sumbu X Kita proyeksikan ke sumbu Y itu TY ke atas ya teman-teman kemudian ke sumbu Xnya itu ke kiri jadi TX dan ada gaya berat dari Rio ya teman-teman itu mengarah ke bawah ke pusat bumi kita tuliskan W ke bawah Kemudian kita perhatikan ya teman-teman TX itu adalah hasil proyeksi dari T terhadap tetanya karena tetanya itu jauh dari sumbu X maka mudahnya begini Jika jauh itu sin jika dekat itu cos maka TX itu adalah T sin teta sedangkan TY itu lebih dekat dengan tetanya maka TY sama dengan T cos teta begitu ya lebih mudahnya begitu Kemudian dalam soal ini dijelaskan bahwa ayunan bergerak secara perlahan dan hampir mendekati keadaan seimbang dan ada keterangan gaya Fnya diperbesar sedikit demi sedikit sehingga sistem mendekati keadaan setimbang Maka yang berlaku adalah sigma F X sama dengan 0 dan sigma F Y sama dengan 0 dimana sigma F Xnya adalah jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X dan sigma F Ynya adalah jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y Kita tinjau untuk sumbu X terlebih dahulu yang berlaku adalah sigma F X sama dengan 0 Kita lihat yang berada pada sumbu X itu F dan TX kemudian kita sudah sepakati ke kanan positif ke kiri negatif maka yang positif F yang negatif TX Sehingga kita tuliskan F min TX sama dengan 0 maka F sama dengan TX dimana Fnya adalah gaya TXnya adalah tegangan tali pada sumbu X Kemudian kita tinjau sumbu Y yang berlaku adalah sigma F Y sama dengan 0 gaya yang berada pada sumbu Y itu adalah T Y dan W dan kita sudah sepakati jika ke atas positif jika ke bawah negatif maka kita tuliskan T Y min W sama dengan 0 Dimana T Ynya adalah tegangan tali pada sumbu Y dan Wnya adalah gaya berat maka W sama dengan T Y ya Kemudian kita gunakan perbandingan ya teman-teman TX per T Y itu sama dengan F per W Kita masukkan TXnya T sin theta dibagi dengan T Ynya adalah T cos theta sama dengan F per W Dimana Tnya adalah tegangan tali dan theta-nya adalah sudutnya Kita bisa hilangkan untuk variable Tnya atau kita coret saja ya sehingga persamaannya menjadi sin theta per cos theta sama dengan F per W Kemudian kita bisa dapatkan persamaan Fnya sama dengan W sin theta dibagi cos theta Karena tujuan utama kita mencari usaha maka kita analisis ya teman-teman Keadaannya adalah dari posisi A sampai ke posisi B itu punya sudut theta Maka usahanya adalah W sama dengan integral F Ds dimana batasnya adalah S1 sampai S2 Dimana Wnya adalah usaha, Fnya adalah gaya, Dsnya adalah perpindahan Karena membentuk sudut tertentu maka kita bisa tuliskan W sama dengan integral F Ds cos theta dengan batasnya S1 sampai S2 ya Atau kita bisa tuliskan W integral F cos theta Ds dengan batas S1 sampai S2 Karena Fnya itu adalah W sin theta per cos theta maka kita tuliskan W sama dengan integral W sin theta per cos theta dikali cos theta dikali Ds yang memiliki batas S1 sampai S2 Kemudian gaya beratnya itu sama atau tetap dan tidak berubah sehingga kita bisa tuliskan W sama dengan W integral sin theta per cos theta dikali cos theta dikali Ds dengan batas S1 sampai S2 Kemudian cos theta dibagi cos theta itu 1 atau kita bisa coret saja sehingga kita bisa tuliskan W sama dengan W integral sin theta Ds dengan batas S1 sampai S2 Kemudian karena disini diferensialnya itu bukan terhadap theta maka kita perlu nyatakan variable Dsnya diubah ke D theta Menurut geometri kita ketahui S itu sama dengan L dikali theta di mana Snya perpindahan Lnya itu panjang tali ya Thetanya adalah sudut yang terbentuk maka jika kita nyatakan dalam diferensial itu adalah Ds sama dengan L D theta Masukkan nilai Dsnya itu adalah L D theta sehingga tuliskan W sama dengan W kecil ya integral dari sin theta L dikali D theta di mana batasnya dari theta 1 sampai theta 2 Kemudian karena panjang talinya tidak berubah atau Lnya tidak berubah kita bisa tuliskan W sama dengan W kecil dikali L dikali integral sin theta D theta Teman-teman perhatikan posisi awal itu di A di mana theta nya itu sama dengan 0 kemudian posisi akhirnya itu di B Thetanya itu sama dengan alpha ya Hasil integralnya itu adalah minus cos theta karena integral sin theta D theta itu adalah minus cos theta Kita bisa tuliskan W sama dengan W dikali L dikali dengan minus cos theta dengan batasnya 0 sampai alpha Maka kita masukkan nilai theta nya itu batas atas dikurangi batas bawah Jadi W sama dengan W dikali L dikali dengan minus cos alpha dikurangi dengan minus cos 0 Minus kali minus itu plus maka tuliskan W sama dengan W dikali L Wnya W kecil ya W gaya berat ini W dikali L dikali dengan minus cos alpha ditambah cos 0 Cos 0 itu 1 teman-teman jadi tuliskan W sama dengan W kecil dikali L dikali dengan minus cos alpha ditambah 1 Atau teman-teman bisa tuliskan W sama dengan W dikali L dikali 1 minus cos alpha Di mana W besarnya adalah usaha, W kecilnya adalah gaya berat, Lnya adalah panjang tali dan alphanya adalah sudutnya ya teman-teman Sehingga kesimpulannya besarnya usaha yang dikerjakan Andi itu adalah WL dikali 1 min cos alpha Kemudian teman-teman perhatikan L dikali 1 min cos alpha itu adalah kenaikan tinggi rio dari tanah selama rio berpindah melalui lintasan langkung AB Jadi untuk setiap nilai alpha usaha yang dilakukan F adalah perubahan ketinggian dikalikan dengan berat rio Seperti itu ya teman-teman semoga mudah dipahami dan sampai jumpa di pertanyaan berikutnya